Liga 2, Persis Solo berencana datangkan 5 pemain anyar Persis Solo segera melakukan evaluasi dan berencana menambah sejumlah pemain baru Ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tim menuju babak 16 besar Liga 2 Indonesia 2017 Persis, yang berada di grup 4 menempati urutan kedua kelas semen sementara Mereka mengumpulkan nilai 28 poin, sedangkan saingan terdekat Sir mendapat 23 poin Dan sudah tidak mungkin lagi mengejar karena hanya tersisa satu pertandingan dalam babak penyisihan Tim pelatih bersama manajemen Persis Solo segera berburu pemain baru Untuk menambah kekuatan sebagai persiapan babak 16 besar Kata pelatih Widiantoro, Rabu, 6 September 2017 Menurut Widiantoro, tim yang ada sudah bagus Tetapi untuk persiapan babak 16 besar masih membutuhkan sekitar 5 pemain baru 5 pemain itu akan menempati posisi keeper, back kanan, stopper, gelandang dan striker Kami sedang berburu pemain berpengalaman yang cocok di posisi itu Kami berharap sebelum babak 16 besar dimulai sudah ada tambahan pemain baru yang bergabung Katanya Namun, pelatih Widiantoro masih ungan menyebutkan nama 5 pemain baru yang diburu untuk bergabung ke Persis Solo Saya dibantu jika ada informasi pemain yang berkualitas ingin bergabung dengan Persis Solo Kata Widiantoro Persis Solo masih menyisakan satu pertandingan lagi di babak penyisihan grup 4 Liga 2 Indonesia Melawan si Rembang yang akan digelar di Stadion Manahan Solo Pada Senin 11 September mendatang Namun, hasilnya sudah tidak mempengaruhi Persis yang lolos ke babak 16 besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.